Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Daryono Ia sendiri mengungkapkan bahwa pihaknya memprediksi kekuatan gempa besar itu berada di sekitaran Magnitulo 8,7 Gempa itu bahkan akan menghasilkan tsunami yang cukup tinggi dan mengancam wilayah yang cukup rendah dari laut Dengan kekuatan sebesar ini, Daryono menjelaskan bahwa beberapa wilayah seperti Jakarta, Lampung, dan juga wilayah lain di bibir laut Jawa juga akan ikut merasakannya Institut Teknologi Bandung sendiri memprediksi adanya potensi tsunami dengan setinggi 20 meter di pesisir laut Jawa dan sekitarnya karena adanya akumulasi energi di bagian megatrust Selat Sunda hingga pesisir laut Jawa Ungkap Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Harry Andreas, berdasarkan data global navigasi satelit sistem Dari hasil permodelan, tsunami 20 meter ini berasal dari gempa yang terjadi dengan kekuatan Magnitulo 8,7 hingga 9 Magnitulo Di wilayah Jakarta sendiri memiliki potensi tsunami lebih besar sebab pesisir Jakarta sudah berada di bawah laut hingga minus 1 sampai 2 meter Terima kasih telah menonton!